Terima kasih sudah menonton 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 Karena memang Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sebenarnya Sebenarnya Terima kasih sudah menonton 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 kualitas yang balance antara kamera depan dan kamera belakang, jadi semua tergantung kebutuhan kalian jadi ada kelebihan, kekurangan bahkan karakteristik yang berbeda dari kedua smartphone ini, saran revisi bijak-bijak memiliki smartphone sesuai dengan kebutuhan setempat chat kalian, jangan termakan iklan kayak beli kucing dalam karung jadi mau pilih yang mana sesuai keputusan kalian, dan sesuai dengan selera kalian, tugas revisi ini hanya mendeskripsikan sejelas mungkin biar kalian yang mau beli hp, gak merasa ketipu atau kecewa, karena gak sesuai dengan ekspetasi kalian yang ingin kalian beli beberapa aspek serta faktor pertimbangan kalian milik smartphone sudah revisi bahas dan revisi tunjukan, revisi harap bisa bermanfaat untuk kalian, dan revisi mohon sekali lagi ya jangan lupa support revisi dengan cara like share dan subscribe channel youtube revisi sekian dari revisi dan jangan lupa juga satu lagi ya, tonton video-video mukbang revisi juga ya itu konten baru revisi, oke thank you buat semuanya sekian dari revisi, salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati